Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengimplementasikan atau mempraktekan bagaimana caranya mengimplementasikan algoritma K-Means di software RapidManner versi 5.2. Sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep dari algoritma K-Means di mana algoritma K-Means di sini merupakan salah satu dari algoritma clustering yang nantinya bisa kita gunakan. Konsep dari algoritma clustering merupakan pengelompokan data atau hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip nantinya. Merupakan awal dari algoritma yang nantinya akan kita gunakan. Jadi setelah kita membuat pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means nanti kita bisa melanjutkan menggunakan algoritma data mining yang lainnya. Contoh nanti masuk ke algoritma estimasi atau nanti prediksi atau contohnya ke klasifikasi. Tentang algoritma K-Means merupakan analisis kelompok yang mengarah pada pembagian n objek pengamatan ke dalam K-kelompok kluster. Kira-kira nanti dari banyaknya objek yang diamati masuk ke kluster yang mana. Di mana setiap objek dimiliki oleh sebuah kelompok dengan means atau rata-rata dan metode ini mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok yang biasa disebut dengan centroid dalam data. Sebanyak iterasi perbaikan yang dilakukan. Contoh, data yang saya gunakan contohnya data nasabah seperti ini. Data nasabah yang ada di salah satu, anggaplah data nasabah di sini yang ada di salah satu perbankan atau di salah satu kooperasi contohnya. Ada delapan nasabah yang nantinya akan saya cari pengelompokannya di mana ada dua data yang saya gunakan yaitu rumah dan mobil. Selanjutnya untuk klusternya akan saya bentuk tiga kluster. Kurang lebih untuk data aslinya seperti ini yang akan kita gunakan. Ada nasabah A jumlah rumah, rumahnya satu, mobilnya ada tiga, nasabah B jumlah rumahnya tiga, mobilnya tiga, dan seterusnya sampai nasabah A. Ini contohnya. Nanti saya akan membuat yang namanya klusternya. Kira-kira kluster yang terbentuk seperti apa. Untuk kluster yang saya ambil contohnya, data yang saya ambil sebagai data awal contohnya ada data pertama, data kedua, dan data ketiga. Di mana nasabah yang saya ambil adalah nasabah B, nasabah E, dan nasabah F. Kalau dilihat dari X dan Y-nya, rumah dan mobilnya untuk yang nasabah B di sini, rumahnya ada tiga, mobilnya ada tiga. Nasabah E, rumahnya ada satu, mobilnya ada dua. Nasabah F, rumahnya ada empat, mobilnya ada dua. Ini kita bisa ambil secara acak sebenarnya. Untuk modelingnya saya akan menggunakan software RapidManner. Langsung saja saya akan menggunakan software RapidManner. Karena data yang saya gunakan adalah data Excel. Jadi saya ambil datanya dalam bentuk import data. Yaitu saya ambil dari read Excel. Import, selanjutnya saya ambil data dari Excel. Read Excel. Selanjutnya saya import datanya. Saya cari datanya ada di mana. Kita cari data Excel tadi. Saya simpan contohnya di sini. Oke, baru selanjutnya nanti tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Kurang lebih datanya, data yang akan saya gunakan seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya share. Oke, ini kurang lebih data yang akan saya gunakan. Kita next sampai tahap terakhir. Berikutnya, data set yang akan kita gunakan yaitu rumah dan mobil saja. Atau nanti nasabahnya pun bisa kita gunakan. Tapi data ini yang akan saya olah nantinya. Kita fokus saja kedua data ini. Selanjutnya klik finish. Selanjutnya kita ambil algoritma clusteringnya. Ada di modeling, classification and regression. Selanjutnya cari clustering and segmentation. Kita ambil algoritma kami. Oke, tahapannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita klik clusteringnya. Di sini jumlah data yang akan kita jadikan sebagai sampel ada berapa? Ada tiga. Baru selanjutnya nanti tinggal kita running. Tinggal kita running. Hasilnya seperti apa? Boleh kalian save, boleh tidak. Contoh saya tidak mau save. Selanjutnya saya akan tampilkan hasilnya. Klik yes. Kita lihat datanya, data yang ada. Klik di data view. Kalau kita lihat di data view, akan terbentuk tiga kluster. Yang pertama kluster satu atau yang biasa disebut dengan kluster nol. Kluster satu di sini berarti kluster dua dan kluster tiga. Kluster nol, kluster satu dan kluster dua. Berarti ada tiga kluster. Kluster satu contohnya untuk data yang rumahnya satu dan mobilnya tiga. Selanjutnya rumahnya satu, mobilnya dua. Selanjutnya kluster satu ada satu, dua. Ada satu, dua. Selanjutnya kluster dua ada satu, dua, tiga, dan empat. Bisa kita lihat lagi contohnya di plot view. Berarti di sini ada tiga kluster yang terbentuk. Bisa kita lihat di plot view. Data yang terbentuk contohnya seperti apa? Tadinya seperti ini. Tadinya seperti ini, tidak terlihat datanya. Seperti ini tadinya. Jika kita ingin melihat di plot view-nya, kita bisa lihat di klusternya. Seperti ini. Nanti akan terbentuk klusternya. Seperti ini. Selanjutnya ini kan baru kelihatan tiga warna. Kluster satu, kluster nol, warnanya biru. Kluster dua, contohnya warnanya hijau. Dan kluster satu, warnanya merah. Agar nanti datanya tampil semuanya, kita bisa tampilkan di sini. Digitlernya. Kurang lebih seperti ini. Untuk kluster satu, nilainya ada dua. Ada dua data. Kluster nol berarti ada dua data. Dan kluster dua ada empat data. Oke. Kalau ingin melihat data detailnya, kita bisa lihat di kluster ini. Di kluster di sini, ada kluster nol, ada dua data. Kluster satu ada dua. Dan kluster dua ada empat data. Kalau ingin melihat secara detail, di foldernya pun nanti akan terlihat. Ada root, kluster nol, datanya kurang lebih seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bisa kita lihat juga di graph view-nya, grafiknya. Nanti akan muncul data-data seperti ini. Berikutnya akan muncul yang namanya centroid. Centroid table yang terbentuk kurang lebih seperti ini. Jadi centroid table untuk kluster satu, kluster dua, dan kluster tiga akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Kluster nol, centroidnya satu, untuk rumahnya mobilnya 2,5. Kluster satu, 1,5. Dan kluster dua untuk rumahnya empat dan mobilnya 2,7. Ini kurang lebih contoh implementasi algoritma Cummins kalau kita menggunakan software RapidManner yang versi lima. Kalau semuanya kita punya data yang lumayan banyak, ini akan lebih enak melihat grafiknya. akan lebih enak melihat grafiknya atau nanti kita lihat di sini, di example set-nya atau di plot view-nya. Jadi nanti kita bisa membuat yang namanya clustering dari data-data yang kita miliki. Demikian penjelasan materi ini, implementasi algoritma Cummins dengan menggunakan software RapidManner. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Ihiri, Assalamualaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera untuk kita semuanya.